Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi ke channel Alvian Center Nah di video kali ini aku bakalan sharing Gimana cara simple dan mudah Mengubah atau menerjemahkan bahasa asing Ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya Secara otomatis di Microsoft Word Buat teman-teman yang baru datang ke channel Alvian Center Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya Kalau udah langsung aja kita ke tutorialnya Oke teman-teman disini aku bakalan sharing Gimana caranya mengubah bahasa Dari suatu kalimat ataupun dokumen di Microsoft Word Secara simple dan mudah dan cepat gitu ya Tidak harus menggunakan Chrome Ataupun kita ke internet dulu Untuk mengakses translator gitu ya Misal disini aku ada kalimat ya Random aja seperti ini teman-teman Nah misalkan pada umumnya Kita itu menerjemahkannya seperti ini kan Kita seleksi dulu Kemudian kita copy ya Kemudian kita masuk ke web gitu ya Atau browser Kemudian kita klik disini Translate gitu kan Nah selanjutnya kita pastikan disini Kemudian kita copy ya Masuk lagi ke Wordnya Kita masukkan disini Seperti itu Ya kan pada umumnya seperti ini ya teman-teman Untuk mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Ataupun sebaliknya Ya kan Nah di video kali ini aku bakalan Sharing gimana caranya Biar gak keluar-keluar lagi dari Microsoft Word Jadi kita tetap di dalam Microsoft Word ini aja Ya jadi gak perlu membuka Dari si website Ataupun dari browser Di luar Microsoft Word Seperti itu Jadi lebih cepat gitu ya Tidak memakan waktu yang cukup banyak Oke teman-teman langsung aja Nah disini teman-teman bisa Masuk ke menu tab review Ya review Kemudian disini ada Bagian language Itu ada translate Dan di translate ini Ada dua fitur ya teman-teman Fitur yang pertama adalah Fitur translate selection Atau Menterjemahkan bagian mana yang kita seleksi Kemudian disini ada Translate dokumen Atau Menterjemahkan semua Halaman di dokumen ini Gitu ya Oke sekarang kita akan coba Fitur yang Translate selection dulu ya teman-teman Jadi disini kita seleksi dulu Kalimat mana yang mau kita Translitkan ya Misalnya disini Ini ya teman-teman Kita seleksi Kemudian kita masuk ke Translate Dan klik Translate selection Nah kemudian kita tunggu sebentar Nah ini tergantung dengan Koneksi internet Teman-teman ya Seperti ini Nah kita coba Misalkan disini Kan masih Italian ya teman-teman Kita ubah Menjadi Indonesia Ya Klik disini Indonesia Nah setelah itu Kita klik insert Teman-teman Klik insert Maka Kalimatnya tadi akan Berubah ya Disini Akan berubah Seperti itu Nah kalau misalkan teman-teman Gak mau Kalimat yang sebelumnya itu Berubah juga Maka teman-teman bisa klik enter disini Dan klik insert Ya kan Tunggu sebentar Dan kemudian kita paste disini Nah seperti itu Jadi Harus ada Proses Paste Seperti itu ya Beda Dengan yang tadi Kalau misalkan ini Kita mau ubah langsung Ya tinggal insert Seperti itu Seperti ini jadinya Seperti ini Nah kemudian Kalau misalkan kita mau Yang ini Juga bisa Kita langsung seleksi aja teman-teman Jadi seleksi ya Seperti ini Kita langsung seleksi Seperti ini Maka dia akan langsung Masuk ke Bagian translator Di sebelah kanan ini teman-teman Dan bahkan ini Perkata ya Transliternya Seperti ini Nah kemudian kita Bisa klik lagi insert Disini Untuk menerjemahkan Ke bahasa Indonesia Nah maka akan berubah Ke bahasa Indonesia Seperti itu ya Jadi akan mempermudah Pekerjaan teman-teman Seperti itu Begitupun sebaliknya Teman-teman Misalkan disini ada Bahasa Indonesia ya Katakanlah ini ya Kita coba Ini bahasa Indonesia Nah ini kan From Indonesia Detected Ya Kemudian disini Kita ubah menjadi Bahasa Italian Misal Seperti ini Nah disini Kita bisa langsung Klik insert Atau seperti tadi ya Kita Taruh di bawahnya Dengan cara ya Kita copy Aja disini Copy Paste Seperti ini Nah maka Bahasa Italia Akan masuk ke Bagian sini Seperti itu Atau juga bisa Kalau mau mengubah Tinggal klik disini Klik insert Maka dia akan berubah Seperti itu ya teman-teman Jadi fitur Selection Seperti itu Oke kita back dulu Seperti ini Kita close lagi Nah kemudian Kalau misalkan Kita mau pakai Fitur yang Dokumen ya teman-teman Disini teman-teman Tidak perlu Menseleksi ya Jadi tidak perlu Menseleksi Sehingga teman-teman Bisa klik langsung Ke review Kemudian klik Translate Dan klik Translate Dokumen Seperti ini Nah kita Retrie dulu ya Pastikan internetnya Berjalan ya teman-teman Biar Tidak terjadi error Seperti itu Dan bisa terjemahnya Lancar Nah disini kan ada From auto detected Ya Ke bahasa Inggris Nah kita ubah lagi Ke bahasa Indonesia Seperti itu Kita klik Indonesia Kemudian klik Translate Nah kita tunggu sebentar Maka semua Kalimat Ataupun kata Yang ada di dalam dokumen ini Akan diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Seperti itu ya Jadi ini akan Mempermudah banget tuh Pekerjaan teman-teman Misal teman-teman Disuruh mereview Bahasa Inggris Gitu ya Dari jurnal Bahasa Inggris Nah teman-teman Bisa gunakan ini Untuk memudahkan Teman-teman Dalam memahami Jurnal tersebut Dalam bentuk Bahasa Indonesia Seperti ini teman-teman Jadi akan langsung Simple Jadi gak perlu lagi Buka browser Kemudian menu Translate Copy paste Disini Nah itu pun juga Nanti akan berdampak Pada dokumen Yang Berantakan Seperti itu ya Kalau seperti ini kan Gampang Nah ini juga ada Dokumen sebelumnya Teman-teman Bahasa Inggris sebelumnya Udah ada Kemudian dibuatkan Dokumen baru Seperti ini Karena dokumennya Yang ditranslitkan Seperti itu Ini tadi Bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Begitupun sebaliknya ya Teman-teman Disini teman-teman Bisa gunakan juga Untuk bahasa lain Bahasa asing lainnya Disini ada bahasa Indonesia Translate Kemudian Translate dokumen Ya kan Kita tunggu sebentar Kemudian Klik bahasa yang diinginkan Misal Fransis gitu ya French ini ya Kemudian klik Translate Nah maka Akan Dibuatkan dokumen baru Berupa Bahasa French Atau Fransis Gitu ya Seperti itu Teman-teman Padahal Awalnya dari Bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ke bahasa French Gitu Seperti itu Ini kita close dulu Ya teman-teman Kita close dulu Kita balik lagi Ke yang bahasa Inggris Seperti ini Nah itu perbedaannya ya Teman-teman Jadi kalau selection Itu Per kalimat yang kita Tandain atau seleksi Kalau dokumen Itu semua Kata Ataupun kalimat Di dalam dokumen tersebut Akan diterjemahkan Seperti itu teman-teman Ya Semoga video ini Dapat bermanfaat Dan dapat Membantu pekerjaan Teman-teman Terima kasih Sudah menonton video Di channel Alvian Center Jangan lupa Buat like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Buat nyalain loncengnya Terima kasih Aku akhirin Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh